Intro Hai 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 Mopal, ketemu lagi sama aku Andini Episode kali ini aku super excited banget Karena aku lagi ada di salah satu hotel yang cukup terkenal Yap, aku lagi ada di Royal Safari Garden di Cisarua, Bogor, Jawa Barat Selain Kak Farisi dan Kak Ferdi, kebetulan sekarang aku lagi liburan bareng sama Kak Sisil, Gading, dan juga Rizki Ehm, perjalanan tadi dari Jakarta ternyata lumayan macet ya, padahal hari ini weekdays lho Hotel ini jadi tempat semacam one stop holiday destination Karena kita gak perlu kemana-mana lagi Mopal, cukup main di lingkungan hotel atau berkendara ke taman safari Kalau kita nginep di Royal Safari Garden, tiket masuk taman safari dapet diskon, jadi Rp170.000 Lumayan kan? Untuk Toy Pro, Mopal bisa pilih kamar di bangunan Leopard atau Jiref Yang Jiref itu yang paling baru Jadi kalau kamar yang komodo dan lain-lain itu kayak kotej-kotej berdempetan Sedangkan Jiref dan Leopard adalah dua gedung baru bertingkat yang modern Ya, kesan safari-safarinya tetap dapet juga sih dengan detail-detail patung jerapah atau macan tutul Karena aku pilih di kamar zebra, menurut aku sih arsitekturnya lumayan vintage Tapi dia punya type yang sampai 3 bedroom Dan ada sedikit halaman buat duduk-duduk, jadi rasanya kayak nginep di feel beneran Mopal Buat Mopal yang ingin kesan kamar yang modern, Mopal bisa pilih kamar yang Leopard ataupun Jiref ya Sekitar jam 1 siang aku sampai di sini Setelah itu langsung makan siang di Sky Garden Resto Kebetulan pas sampai sana cuma ada rombongan aku aja Jujur liah Mopal, makan di sini tuh asik banget Karena ditemenin sama view secantik ini Wah, gimana gak makin lahap kan makan siangnya? Apalagi ditambah cuacanya yang sejuk Nah, kalau ngomongin makanannya, menurut aku sih standar restoran untuk rasa dan harganya Setelah makan siang dan istirahat, sebenarnya aku mau beli tiket taman safari night Tapi ternyata untuk yang night hanya ada malam minggu atau minggu malam Karena aku mau eksplor area yang ada di tempat ini, akhirnya aku dan teman-teman lainnya nyawa sepeda Mopal Untuk sepeda yang biasa itu harga sewanya Rp30.000 per jam Dan untuk yang tandem itu Rp40.000 per jamnya Oh iya, harus pake deposit Rp100.000 ya Mopal Kalau kalian kesini dan bingung mau kemana, aku saranin untuk sewa sepeda aja Meskipun niat awalnya biar gak terlalu capek, eh ternyata paha sama betis lumayan kerasa juga Tapi gak apa-apa lah ya, hitung-hitung olahraga Nah, nah jadi sepanjang jalan banyak banget tempat yang bisa dikunjungin Buat bunda-bunda yang bawa anak, ada fasilitas rekreasi bermain Seperti splash water park, bumper cars, mini train, pedal boot, mini golf, dan masih banyak lainnya Untuk rekreasi khusus anak-anak pun juga tersedia disini Seperti tunggang kuda, tunggang gajah, serta tunggang unta Feeding giraffe, dan masih banyak lagi Dijamin deh, sangat amat menyenangkan For your information, kalau Mopal nginep disini Mopal bakal dapetin 4 fasilitas yang free Seperti water park, bird park, animal show, dan pulau reptil Di luar itu, Mopal harus bayar ya Bingung gak bisa kemana Halo, teman-teman Hai, Mopal Biar lupa liburannya, guys Oh my God Halo, Mopal, kita lagi di Raya Sabar Garden Setelah kurang lebih 40 menit Akhirnya, kita memutuskan untuk mengembalikan sepeda ke tempat penyewaannya Kayaknya, cukup hari ini deh kita eksplor di area Hotel Safari Garden Jadi, sampai ketemu besok lagi ya Hai, Mopal Siap buat eksplor lagi Kali ini, aku mau breakfast nih, Mopal Aku bakalan kasih lihat ke kalian Kira-kira disini ada menu apa aja ya Jadi, dia ini lumayan banyak memopal untuk menunya Mulai dari egg corner, sosis, makanan utama Kayak nasi goreng, sayur-sayuran, dan ada juga ikan Selain itu, buat kalian yang gak makan nasi Ada juga nih, bread corner-nya Selain area breakfast yang luas banget Kalian juga bakalan nemuin aquarium yang bentuknya tabung gitu loh Dan ada ikan-ikannya juga pastinya Jadi, buat Mopal yang bawa anak-anak kesini Cocok banget Sekarang, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di lobby hotel ini dulu yuk Menurut aku, lobby disini tuh gede banget Dan pastinya gak lupa juga Ada spot aquarium di tengah-tengahnya Nah, kalau Mopal mau chill-chill dulu di lobby Mopal bisa nih ke area kanopi buat ngopi-ngopi Karena cuaca siang ini lagi panas banget Aku milih buat beli gelato Banyak pilihan untuk rasanya Harganya Rp25.000 per cup-nya aja nih Murah banget kan Hmm, yummy Disini juga ada store yang isinya cenderamata gitu Seperti boneka hewan, baju, topi Gantungan tentang hewan yang ada di safari ini Wah, kalau kalian pecinta binatang Kayaknya bakal kalah banget deh liat benda-benda gemoy ini Oke, kita lanjut ya Tau gak sih, sepanjang mata aku memandang nih ya Mopal Banyak banget bocil-bocil Karena emang tempat ini sangat amat kids friendly Misalnya, di tempat sarapan yaitu di desa Fana Area outdoornya disediakan binatang-binatang juga Mopal Ada zebra, kangguru kecil, terus juga ada lemur Coba deh kalian liat gemes banget ya Nah, ini kalian bisa masuk nih di dalam kandang lemur buat foto-foto Cuma harus bayar lagi ya Ayo, ayo siapa yang udah gak sabar buat ikut aku jalan-jalan taman safari Yuk, langsung aja ikutin aku Hai Mopal, sekarang aku lagi mau ke taman safari Sama Hasisiel Hai Terus ada Kak Ferdi Say hi Hai Sama ada Kak Farisi Nah, tapi Rizky sama Gading belum nyampe Nanti kita liat ya di safari ada apa aja Ada binatang lah Apakah singanya bisa membuka pintu mobil ini? Sekarang sudah ada Rizky yang agak dulu Iya Karena dihitung satu tahun Enggak, lebih dari satu tahun Hai Mopal Jadi ini adalah Pertama aku buat mengunjungi taman safari Karena kan isinya sama juga tuh binatang Nah, aku tuh sering banget ke ragunan Ke kebun binatang ragunan Jadi kita liat ya di dalam Sama atau enggak sama di ragunan Oke, see you Sekarang aku lagi on the way ke taman safarinya Jadi kalau kalian mau ke safari night Itu adanya di malam minggu Pokoknya yang besok kayak weekend-weekend gitu Nah, terus tuh kalian tuh disana nanti gak bisa pakai mobil pribadi Misalnya pakai mobil kerangkeng Eh, mobil dari sananya gitu Kalau malam Cuma kalau siang Kalian bisa pakai mobil pribadi Kalian udah pernah ke taman safari belum? Belum, aku Excited banget Kamu excited banget? Gimana excitednya? Oh my god, jangan gitu dong Gading excited gak? Excited banget Oh my god Sama, karena kan rumah kita bertiga Deterbakan sama ragunan ya guys Jadi tuh udah Ngeliat binatang terus Jadi kayak Ngeliat nanti ya Nanti station aja di youtube yang mau terima kasih Kita belum tanya kasusnya Kasusnya udah pernah ke taman safari? Udah Seru gak? Seru Kalau ke zoo di ragunan Udah Ini apa? Kebun binatang di ragunan Oh, udah Karena aku suka binatang Suka banget Seruan di mana? Taman safari? Semuanya sih seru Semuanya seru Sama aja sih Sama aja Oke Jadi nanti Buat kalian nanti bisa compare ya Di sepanjang jalan menuju gerbang masuk Itu banyak banget yang jual wortel buat kita kasih makan hewan di dalam sana Karena kan gak afdol ya mau pal Kalau ke safari tapi gak kasih makan hewan Jadi aku beli wortel 50 ribu buat 10 ikat Karena kita belinya banyak Jadi sama ibunya dibonusin satu deh Nih Jadi kita udah beli Apa? Namanya wortel Persiapan untuk kasih makan binatang Ini kita beli wortel Ini mau vidi Jadi ini tuh tadi tuh 50 ikat Eh 50 ikat 50 ribu satu ikat 50 ribu itu kita dapat 10 ikat Tapi sama ibunya Kasih bonus Kasih bonus Jadi totalnya 11 Totalnya 11 Nah jadi tuh perbedaan di Ragunan sampe di taman safari Jangan dimakan dong Cuma Cuma kalo di Ragunan tuh gak boleh kalian kasih makan langsung Nah kalo di safari ini boleh Jadi nanti kalian harus lihat keseruan kita ngasih makan binatang di safari Tapi ingat ya Jangan kasih makan sederangan Jangan kasih makan singan Untuk hewan-hewan Ya bener Yang ada di sana Gitu guys Jadi nanti kita lihat ya keseruannya ngasih makan di taman safari Jadi nanti kita lihat keseruannya ngasih makan di taman safari Setelah tadi kita beli tiket Kita tinggal kasihin aja nih tiketnya ke petugasnya untuk pengecekan tiket Oh iya jangan lupa ya gelang tiketnya dipakai biar bisa naik wahana pemainannya itu Abis itu kita tinggal ikutin alur safarinya deh Oh iya kalo ngopal hanya mau liburan di taman safari tanpa menginap di royal safari garden Ini dia alis harganya Buat mau ngopal yang mau mobil pribadi jangan takut bingung ya Karena track safarinya itu one way Jadi gak usah takut nyasar Selama kita tetap ikutin jalur dan petunjuk pengamanan Dijamin aman deh Jadi tadi pas masuk kita tuh dikasih selembaran kayak gini guys Isinya tuh kayak peta-peta Nanti ditunjukin ada nomor-nomernya Terus di belakangnya ini ada Ada jam-jam jadwal pertunjukan yang di hadirin di taman safari gitu Jadi di taman safari ini mau ngopal dapat menyaksikan dari dekat seluruh perilaku satwa liar dan jinak Yang jumlahnya sekitar 2.500 ekor Seperti singa, harimau, cita, beruang hitam Amerika, beruang coklat, dan masih banyak lagi meletang langkah lainnya Hewan pertama yang mau ngopal temukan dimulai dari satwa-satwa jinak dulu nih Seperti gajah, jerapah, untah, rusah, dan juga monyet Ih, ada untah mau ngopal Kayaknya aku baru pertama kali deh liat untah Tinggi juga ya ternyata Ya Ah, lah duk sahnen You wanna this, hey? Come Come and get it, bro Lempar, lempar Come and get it Ah, lucu banget Oke Are you ready? One Are you ready? Two Bongin Bongin lagi Lumpang Oke, di bawah Ya Ya Ini nih, satu lagi Tapi kecil Ya 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 Alas, bunda Yang pertama Wah, sama aja lu Wah, ada gajah guys Oh iya, ada beberapa hewan yang tidak boleh diberi makan nih oleh pengunjung Jadi, kalian harus patuhi semua aturan yang ada ya Tadi kita udah liat yang ga yaitu Gajah Sumatra terus rusak bawaian Sekarang kita ke tapir lah Ya ga perliatan Ya ga perliatan Tapirnya bobo Tapirnya bobo Tapirnya bobo apa sakit ya? Tapir! 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 Makan yuk Aduh, tidur pangg Sudah yang ngajakin main sih, ga mau kan Itu warnanya di tapir Aku mau cobain kasih makan wortel ah Rasanya tuh kayak seneng banget loh Kalau disamplein sendiri sama hewannya Terus makan wortel yang kita kasih Momopal bisa nih feeding jiref atau beri makan jerapah Seperti yang aku lakuin sekarang ini Jadi, untuk feeding jiref dikenakan biaya sebesar 300 ribu per mobilnya Ya lumayan pricey sih Tapi kalau misalnya para kids mau mencoba pengalaman baru Kenapa engga? Karena momen bareng anak seperti ini kan belum bisa terulang lagi Mam, 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 mam Mam, mam, Allah Mam lagi, 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 lagi Deketin dong, ditarik gitu Apanya? Biar langsung dikasih Oh jangan Aduh Dipancing Nih Jangan ternyium Mam lagi, mam lagi, mam lagi Pinter Mana, mana, gemes, gemes, gemes Iya Mam, mam, mam Deku Daniel guys Lagi Bobo Lagi Bobo Apa dia engga kepanasan ya? Itu otot semua tuh Tuh, lihat deh Kudanilnya Bobo siang guys Gemes banget ya lihatnya Ciluk 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 Bap Piketuk Setelah lihat hewan jinak Semakin ke dalam akan diselingi dengan hewan-hewan buas Seperti singa, harimau, beruang, dan juga puma Saat akan memasuki kandang hewan buas Terdapat gerbang yang akan terbuka secara otomatis memopal Dan akan ada juga papan-papan peringatan yang memberi tahu untuk menutup jendela Inget ya Jangan sekali-sekali mencoba untuk membuka jendela Apalagi memberi makan Tuh, lihat deh So sweet banget kan Harimaunya berduaan Hewan aja ada pasangannya Masa kamu ga ada? Sekarang kita lanjut ke area parkirannya Parkirannya sendiri terdiri dari A hingga F Dan di sekitar area parkir tersebut ada show-nya Untuk fasilitas di sini Mauopal dengan mudah bisa menemui musola ataupun toilet yang bersih Hai Mauopal Sekarang kita lagi ada di area pertunjukan gitu Kayak pertunjukan lion, panda, tiger, obo Oh itu dengar ga suaranya? Air di mana ya? Hah? Air di tengah Nanti kalian lihat ya Aku mau nyapu Nanti buka rasa Jadi Sampai ketemu nanti di dalam Bye bye! Wah kayak di Jepang Ini namanya monyet Jepang Ya Monyet Jepang Mana monyetnya? Ini 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 Monyet Jepang Monyet Jepang Monyet Jepang Monyet Jepang Karena ujan jadi pada Aduh kita harus nandir dulu Aduh kita harus nandir dulu Aduh kita Kita lagi nandir dulu Apa tuh? Kita sekarang mau nonton dolpin guys Ujan Jadi kita harus lari Sekarang aku mau lihat Dolpin Show Jaraknya deket kok, hanya berseberangan dari tempat makaka Jepang. Durasi pertunjukan kurang lebih 20 menit. Di sini, Momopal akan menyaksikan Dolphin yang sangat mengemaskan. Di sini juga, kita jadi tahu suara asli dari Dolphin lho. Terus, mereka bisa berhitung, menari, menunjukkan lompatan di habitat asli, hingga melemparkan bola ke arah penonton. Saking serunya ya, Momopal. Nggak kerasa, tiba-tiba udah selesai aja pertunjukannya. Nah, kalau Momopal mau memberikan makan Dolphin secara langsung dari dekat, kalian bisa nih membeli tiketnya setelah pertunjukan selesai. Jadi itu dia guys, pertunjukan lumba-lumbanya gimana-gimana. Seru banget gak? Seru banget, lumba-lumbanya pinter. Kayak masa pinter banget ya? Bisa lempar-lempar bola. Lucu, lucu banget. Gimana Rizky? Seru banget, lucu. Dan gue paling sama-sama yang namanya Marcel tadi lumba-lumba. Kalau dia suka sama Justin Bieber, safari sih. Lantuk. Oh my God, dia ngantuk guys. Apa? Lantuk. Jadi buat kalian yang mau lihat pertunjukan lumba-lumba kayak tadi, kalian bisa langsung ke taman safari. Abis ini kita next mau nonton pertunjukan apa? Teteh. Kamen di bawah ya? Kamen di bawah ya. Lihat nanti ya, bye-bye. Gak usah khawatir buat memopal yang tidak membawa mobil pribadi. Karena di taman safari ini tersedia shuttle yang akan mengantarkan para pengunjung untuk berkeliling di tempat ini. Untuk naik shuttle sendiri, pengunjung tidak dikenakan biaya tambahan. Karena bis merupakan fasilitas di taman safari yang bisa dinikmati secara gratis. Kita sekarang mau ke istana panda. Siapa yang suka panda harus banget nih ikutin aku. Gak ganti. Jadi kita lagi nunggu si shelter bus-nya panda. Jadi ini perlu ini tuh buat lima orang. Ini aku kasih tau. Jadi tempat yang tadi lumba-lumba ke panda itu gak jauh. Cuma bentar. 5 menit gak nyampein 5 menit juga. Jadi selain kalian bisa lihat-lihat panda atau hewan-hewan di dalam mobil. Kalian juga bisa nyaksiin petunjuk-petunjukkan yang di taman safari. Contohnya kayak tadi lumba-lumba. Dan kita mau disini ke istana panda. Jadi tunggu disana. Kita sekarang lagi mau menunjukkan petunjukkan pandanya. Pistana pandanya. Jangan pun harus tegangan gitu loh. Ini bener-bener kayak jalanannya bergejolak-gejolak. Bergejolak asmat. Jangan lakukan. Aku enaknya. Wow. Ini perjuangan guys. Untuk menuju ke perjanjukan pandanya. Gak asal. Ini wabarnya seneng banget mau ketemu panda. Aku mau ketemu. Kita udah selesai. Sekarang waktunya kita turun. Yuk. Terima kasih telah menonton 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 Ketiga, mintalah peta di pintu masuk agar mengetahui jadwal-jadwal show dan lokasinya Nih, aku kasih sekilas ya tentang show dan jadwal-jadwalnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton